Tutorial ini sebenarnya cukup sederhana, tapi barangkali ada yang belum tahu, silakan pilih profil di pojok kanan atas itu bagaimana cara lockout yang benar. Kemudian pilih menu pengaturan yang ada di sini. Dan sebelum sobat lockout di aplikasi Tokocrypto, jangan lupa dibersihkan cache-nya ya, cache-nya dibersihkan terlebih dahulu, baru lakukan proses lockout ya. Kemudian apakah Anda ingin keluar? Yes. Nah sampai di sini, sobat telah berhasil melakukan lockout di aplikasi Tokocrypto yang benar. Kemudian bisa juga dipilih info aplikasi dari Tokocrypto itu sendiri, dan muncul yang ada di sini, sobat bisa pilih hapus data yang ada di sini, bersihkan cache ya. Nah ini hapus cache dan pilih OK. Dengan begitu, sobat telah berhasil lockout di aplikasi Tokocrypto dengan benar. Atau bisa juga pilih semua data, dan sobat bisa pilih OK. Semua data aplikasi termasuk berkas seperti penyimpanan kata sandi dan sebagainya, itu akan dihapus secara otomatis di aplikasi Tokocrypto. Bukan akunnya yang dihapus ya, tapi data-data seperti data yang tersimpan secara otomatis, data login dan sebagainya itu yang terhapus. Oke sobat Youtube, mudah-mudahan tutorial yang begitu sederhana ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa tonton video tutorial trading lainnya di video rekomendasi pojok kanan atas itu ya. Dan akhir kata saya ucapkan, see you next, bye.